Menyambung pernyataan dari Kya J. Taufik Dabas tadi bahwa jangan mendiskriminasi dari kaum LGBT-nya Pak Kya ini agak berbeda dengan Anda. Jadi begini memang ada banyak yang salah paham bahwa orang yang menolak LGBT dianggap diskriminasi. Demikian juga orang yang membela hak LGBT dianggap pro-LGBT. Ini sebuah ekstrim antara kedua belah pihak yang pertama adalah salah paham bahwa orang yang saya menolak LGBT. Saya tidak setuju LGBT dianggap saya ini tidak punya keempati terhadap khasasi manusia karena saya menolak. Kemudian banyak Kya J. Taufik Dabas mengatakan harus dibela dong HA-nya masuk ngurus KTP gak boleh dianggap beliau adalah pro-LGBT. Itu sebenarnya salah. Jadi sebenarnya keduanya sama artinya apa LGBT itu kalau saya tetap mengatakan tidak normal. Oh gak tega Pak saya harus sampaikan karena kita sering efemisme menghalus-haluskan kata sehingga yang salah pun dianggap benar. Dalam hal ini saya tidak setuju dengan Ketaufik Dabas ketika coba kita perbanyak bicara berkenaan LGBT banyak yang baca jurnal ilmiah dan seterusnya. Saya juga insya Allah banyak juga membaca dan disitu menariknya adalah manipulasi juga banyak yang manipulasi penelitian itu termasuk juga bagaimana menggeser ukuran-ukuran ilmiah dan ukuran-ukuran sakit mental dan sakit jiwa dan normal. Saya kembali kepada yang pemahaman yang menurut saya agama yang saya pahami ya yang memang disiplin saya bahwa orang laki itu senang kepada perempuan. Perempuan senang laki-laki. Pasangan laki-laki adalah perempuan. Pasangan perempuan laki-laki. Kalau orang laki-laki senang laki-laki apakah dia sampai melaksanakan seperti melakukan banyak pasangan senang saja itu ada ketidaknormalan di dalam penciptaan itu. Penyakit Pak? Ya penyakit. Kalau bawaan penyakit enggak Pak? Bawaan pun penyakit. Tidak ada kan bedanya antara penyakit yang itu bawaan dari lahir dan penyakit karena baru datang. Kalau tadi saya melihat dari Ketaufik Dabas kan kalau bawaan enggak penyakit. Kalau baru kena baru penyakit. Memang ada yang itu memang penyakit masuk di dalam ada yang kebawaan latah. Jadi karena bergaul itu akhirnya menjadi biasa kayak orang gaul malata awalnya enggak latah jadi latah. Ketularan maksudnya Pak? Ketularan. Jadi sebenarnya jiwanya enggak tapi kera bawa pergaulan. Itu juga penyakit juga nular tapi yang kebawaan lahir kan kita di dalam Islam itu saya yakin kayak Taufik sangat alim dalam hal ini. Bagaimana ada yang khunsa ya kan ada khunsa muskil ada yang dua-duanya. Ada mungkin tidak khunsa tetapi orientasinya yang berbeda. Itu juga penyakit bahasa kita tidak berarti menganggap penyakit itu adalah menjaci mereka. Enggak. Jadi saya harus dilihat ya kadang-kadang kita mengatakan ini tidak normal. Bukan berarti saya mengatakan dia jelek dia buruk. Tidak. Ini persepsi lagi tadi. Saya tidak sama sekali mendiskreditkan. Saya ingin menyampaikan normalnya kita ini berkeluarga ada laki perempuan dan punya anak. Refon Anda Kiai Dama. Dan itu ada pasangan. Ya gini kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Kiai Khalil Nafis ini ya benar memang. Tapi kalimat penyakit yang disematkan kepada mereka atau penyimpangan itu bagi mereka itu mereka tidak mau menerima kalimat itu gitu loh. Nah kita dalam hal ini harus punya empati. Nah sampai tapi sekali lagi saya ingin mengingatkan. Sama sekali LGBT itu tidak perlu dan jangan sampai dikampanyekan gitu loh. Tapi kalau orang sudah ada di dalamnya itu tidak boleh diskriminasi gitu loh. Tidak boleh didiskriminasi. Gak boleh itu. Jadi saya tidak melihat ada perbedaan dengan apa yang disampaikan Kiai Khalil Nafis. Ya memang bagi kita pasangan laki perempuan punya anak itu. Jangankan manusia binatang pun juga seperti itu. Tapi fakta bahwa ada orang-orang yang LGBT itu tidak kemudian kita menganggap mereka itu. Sebagai menyimpang. Tapi kalau diberi ruang bisa latah tadi Pak. Apanya? Kalau diberi ruang bisa latah kanan kirinya bisa ikut. Ya kalau memang bergaul memang diakui ada yang terpengaruh. Kalau memang bergaul di kelompok-kelompok seperti itu. Makanya kalau kita yang tidak seperti itu ya jangan banyak bergaul dengan kelompok itu. Tapi saya punya pengalaman bergaul dengan teman-teman itu. Walaupun tidak banyak ya saya tahu dia LGBT biasa aja ngopi. Cuman saya sering mengingatkan gak peduli saya anda LGBT. Tapi jangan sekali-sekali ya nyolek-nyolek saya gitu. Iya gak? Karena saya suka perempuan bukan suka laki-laki gitu loh. Nah kalau sudah nyolek-nyolek itu lain cerita. Itu lain cerita ya kan itu namanya pelanggaran. Saya marah gitu loh kalau di colek-colek. Kalau anda LGBT itu urusan anda gitu loh. Nah maksud saya jangan sampai ada diskriminasi. Soal penolakan dari Bank Novel Bamu'min akan adanya konser Coldplay itu sebetulnya jalan keluarnya gampang kok. Ya nanti konser itu jangan ada bendera LGBT udah selesai. Itu bisa saya pikir. Orang juga secara apa grup band internasional juga pahamlah soal-soal kultur masyarakat gitu loh. Mereka kan bisnis juga. Mau gak mau harus mengikuti pesan-pesan yang memang ya sebetulnya. Sekarang kita dengarkan. Nah tapi adanya penolakan ini gak apa-apa juga biar rame gitu loh. Biar nanti konsernya tambah rame gitu loh. Karena kita fokus juga terhadap isu ini.